Oke guys kita lanjut lagi guys ya Target kita kali itu Kali ini guys ya Kali ini itu ya Udah habis daun ya guys Jadi langsung aja kita eksekusi Oke guys kita berjumpa kembali lagi guys Dengan saya sendiri Hari ini kita itu tetap panen pisang Dan ini pisang kita Pisang barangan ya guys ya Jadi karena daunnya sudah pada habis Jadi langsung aja kita eksekusi guys Daripada nanti dia itu organik Organik kalau dia itu organik seperti ini Tidak bagus ya guys ya Oke mantap aja Dan ini kita pembuangan jantung dulu ya guys ya Seperti ini guys Seperti ini Oke guys dan itu dia Mantap ya guys ya buahnya Dan kita sudah nanam yang baru lagi guys ya Ini dia Bibit kita Ada yang udah besar-besar bibitnya Udah tumbuh ya guys ya Oke Mantap guys lanjut Ini satu lagi guys Kita panen pisang kepok Yang dihajar oleh monyet Ha itu guys Ada masih 5 5 sisir lagi guys Alias 5 biji lagi Oke langsung aja Daripada mau bajir ya guys ya Tidak kelihatan Nah kelihatan itu guys Oke Lanjut Dan yang ini target kita Yang selanjutnya guys Pisang kepok Cara panen kita Yang sangat unik ini guys ya Unik dan simple Dan padat kali Kenapa saya bilang itu Karena kita itu ngambil buahnya aja Tidak kita tumbang pohonnya Tanpa penebangan pohon Nah Ini cara panen yang unik Nah seperti itu Gebrat Karena buahnya Sudah terlalu berat Makanya saya panen buahnya aja Tidak Pohonnya tidak saya tumbang Dan ini dia Mantap Saya tak bersyukur Dan itu satu lagi guys Target kita Pisang kepok ya Nah itu dia Oke guys Lanjut aja kita gaskan guys Agar lebih cepat Dan lebih mantap guys Oke Mantap Yang ini yang selanjutnya guys Kita bisa lihat sendiri Ini adalah pisang kepok Pisang kepoknya kecepit Daripada anakannya Jadi kita itu agak kesusahan ya guys ya Cara panennya itu Kita agak kesusahan Dan ini langsung aja Kita eksekusi guys Kita ngambil selahnya dulu Karena di bawahnya ini Ada pisang barangan ini guys Ada pohon durian yang kecil Baru saya tanam ya guys ya Sekitar 3 bulanan Jadi dia itu daripada nanti Kalau kita tumbang ke arah sini Ke bawah ini Dia itu nanti Kena timpa pohon durian Kena timpa pohon pisang barangannya Jadi kita ambil lulus Dari sebelah sana guys Supaya nanti Biar kita tarik ya guys ya Kalau mau kita pangkasi Gala kita tidak sampai guys Karena pohon pisang kepoknya ini Sangat-sangat tinggi ya guys ya Kita balas Karena saya sudah tidak sabar Kita balas dari belakang Dan dia pun nyangkut Daripada anakannya Seperti itu Saya agak kesusahan Jadinya ini Menimpa daripada Pohon pisang barangan itu Nah Seperti itu guys Seperti itulah Yang tidak diinginkan Kalau jika Kalau kita itu Panen pisang ya guys ya Nah Jadinya Biar supaya tidak rusak Bagaimana caranya Seperti itu Maksud saya guys Nah langsung aja Kita bersihin ya guys ya Lebih cepat Kita itu lebih cepat Biar supaya dia itu Belum sempat patah Daun-daun Daripada pisang barangan Nah itu pohon durian ya guys Dan guys Kelihatan dia sedikit Dan ini langsung aja Kita iris Oke guys Kita iris setengah dulu Langsung aja jatuh Kita ambil Dan kita pun masih Berpose dulu guys Berpose dan tetap Berpose guys Agar lebih keren Dan lebih mantap guys Dan yang ini Pisang Barangan kita guys Sudah patah-patah Kalau yang ini Memang patah-patah ya guys ya Keberatan buah Oke Lanjut Halo yang ini guys Memang keberatan buah ya guys ya Lihat Kita bisa lihat sendiri Mantap Oke guys Kita telah selesai ya guys ya Panen pisang Dan ini hasil kita di hari ini Ini aja guys Satu tandan dia itu pisang kepo Dua tandan dia itu pisang kepo Nah seperti ini guys Cuma enam sisir ya guys ya Enam sisir atau enam biji Ini guys ya Saya beritahu yang ini Yang ini dia itu diganggu monyet Waktu dia itu berjantung ya Waktu dia itu mau keluar jantung Maka jantungnya dimakan di monyet ya guys ya Sama monyet yang Mau jalan di tanah itu Yang besar-besar itu guys Nah seperti itu yang Ekornya sikit itu Nah dan Ini dua lagi Pisang barangan guys Nah ini dia Oke guys Jadi seperti itu Intinya kita itu tetap bersyukur Mantap guys Dan ini jurus terakhir kita guys Tetap berpose Mantap Kita incik dulu ya guys ya Nah itu Belum ya guys ya Oke guys Ternyata belum guys Masih muda dia Oke Lanjut Nah itu ya guys Udah patah batang dia guys ya Oke guys Langsung aja kita gaskan ya Mantap Karena sudah saya lihat dia ini Sudah patah batang guys Jadinya langsung aja kita eksekusi ya guys ya Biar dia itu tidak mau bajir guys Pisangnya Oke guys Lanjut Kita mantepan aja guys Dan ini dia buahnya Mantap bersyukur Dan mantap selalu guys Ini untuk pembohongan jantung lagi guys Ada yang mau dibuang ya Oke Ini dia Mantap Dan ini yang selanjutnya guys Pisang barangan ini guys ya Masih tetap dengan pisang barangan Nah ini udah Tua mantap ini guys Oke Lanjut kita gaskan aja guys Dan ini target kita yang selanjutnya guys Tetap pisang barangan guys Kita pangkasih langsung aja guys Aku pangkasih dulu ya guys ya Agar anakannya nanti mah Biar bisa lebih cepat besarnya lagi guys Oke Jadi langsung aja kita gaskan Karena di bawahnya ini pun ada pisang barangan Yang harus kita jaga ya guys ya Biar supaya tidak mengganggu Walaupun kita panik Nah langsung kita tarik seperti ini Senapan gampang guys Serap Kita main sistem cepat aja guys Dan ini dia Mantap guys Cuaca terlalu panas Ampun Dan ini yang satu lagi guys Pisang barangan ya guys ya Nah ini dia Oke guys Super udah tua ini guys Nah daunnya udah habis deh Tinggal 3 biji 4 biji lagi Oke Gas aja guys Mantap Dan yang ini yang selanjutnya guys Nah tetap pisang barangan guys Lahannya semak ya guys ya Biar aja situ guys Karena orangnya tidak konsisten Kita biarin aja Oke Langsung aja kita pangkas terlebih dulu Seperti ini Serap Ambil langsung Kita tarik seperti ini Karena buahnya pun Sedikit guys Seperti itu Kita pangkasih sampai habis dulu ya guys ya Biar supaya kita Tidak dua kali Nanti datang kesini Oke Mantap Dan ini dia Langsung aja kita berfoto Dan Mantap Oke guys Kita telah selesai ya guys ya Panen pisang Nah cuacanya sangat panas guys Hari ini kita itu Panennya pisang barangan Target kita Pisang barangan Sahain dia Ini target kita Apa Yang sudah selesai Kita panen guys Nah ini dia Kita panennya 3 tandan aja guys Oke Dan ini yang satu guys Dia super ya guys ya Ini juga Kalau ini patah-patah Karena dia patah-patah Kurang super ya guys Oke guys Jadi seperti itulah guys ya Kegiatan kita itu Setiap harinya Agar kita itu Termotivasi Dari Apa yang telah saya perbuat Tetap bersyukur intinya guys Mantap Ini kita pun Tidak lupa ya guys ya Untuk selfie dulu guys Agar lebih keren Mantap Yang ini besar ya guys ya Kita lihat ya Sudah bisa dipanen itu guys Jadi nanti aja itu guys Oke Mantap Lanjut kita guys Cari yang lain Kita lanjutkan lagi guys Kita bertubat walang Dengan mencari pisang seterusnya ya guys ya Dan ini pisang kita Yang selanjutnya Ini pisang barangan guys Dan ini langsung aja Mau kita eksekusi guys Tanpa banyak basah-basih Langsung aja kita potong Daun-daun keringnya Terlebih dahulu Agar supaya dia itu Lebih mantap Dan lebih Keren lagi guys Dan ini langsung Kita potong aja Tandanannya Kalau memotong seperti ini Kita itu harus lebih hati-hati guys Oke Dan ini dia Mantap Dan itu satu lagi guys Kita panen pisang ke pok dulu guys ya Karena kita itu hari ini Panennya campur-campur Jadi kita gaskan aja guys Oke Mantap Dan ini target kita Yang selanjutnya Makanya tadi saya bilang Kita itu Panen pisang campur-campur Dan ini Untuk pisang ke pok lagi guys Kita panen pisang ke pok ini Dan kita itu pun Cara panennya Karena kita itu Sesuai dengan kebutuhan ya guys ya Jadi biar supaya Buah-buah pisang kita itu Tidak mau bajer Maksudnya seperti itu guys Nah tidak banyak yang namanya Sia-sia Jadi kita itu Panen sesuai dengan kebutuhan Kita panen Contohnya hari ini Yang kecil-kecil Dan Kalau ada konsumen Dia itu lebih mantap lagi Kita cari yang besar Dan ini dia Mantap Ini pun sebenarnya Sudah bisa guys ya Tapi nanti aja guys Oke Kita cari yang lain aja dulu Oke Mau kita eksekusi guys Pisang rajin ya Nah ini Oke guys Langsung aja kita gaskan Biar lebih cepat Dan lebih mantap guys Dan ini Pisang raja guys Target kita yang selanjutnya Nah Yang kecil juga Karena hari ini kita itu Panennya memang Usus sesuai dengan kebutuhan guys Jadi biar supaya Tidak mau bajer Dan tidak sia-sia Cara kerja kita Seperti itu guys Oke guys Jadi langsung aja Kita kembali Sep Ternyata maga susah guys Masih Apa dia Masih koko ya Kita iris lagi Srap Srap Lagi pula guys Biar pohon duku kita ini Biar lebih terang ya guys ya Biar dia supaya Untuk hanya mendapatkan Angin Oke Jadi ini dia langsung aja Kita potong tandanannya Nah disini guys Hati-hati ya guys ya Nah itu hampir Kena tangan saya tadi guys Oke tetap semangat Dan mantap Dan ini hasil kita guys ya Kita telah selesai Ya itu ada penjaga ladang saya Generasi penerusnya juga itu guys Ini hasil kita Jadi kita hari ini Panennya Yang lumayan kecil-kecil ya guys ya Karena kita itu Mau buat pisang goreng nanti Kalau terlalu banyak-banyak guys Takutnya gak habis mubajir ya Karena yang punya kita sendiri Kalau perlu kita ambil Nah seperti itu maksud saya guys Kalau tidak perlu Jangan kita ambil dulu Biar supaya dia tuh Jadi organik Atau lebih tua lagi Nah seperti itu Jadi ini hasil kita Satunya pisang barangan Satunya pisang kepo Kepok Dan satunya pisang raja guys Karena kebutuhan kita Untuk Sang goreng Dan satu lagi Seperti itu Oke Mantap tetap semangat Dan tetap bersyukur Dan kita tetap lanjut Berfoto dulu guys Mantap Berfoto dulu guys ya